Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kenalin nama gue Wisnu Hari ini gue akan bersedikit berbagi cerita pengalaman traveling gue di Magelang Destinasi gue gak banyak sih, hanya 3 Jadi ada di Candi Pawon, Gerja Ayam, dan Rumah Kamera Jadi daripada kelamaan, langsung check it out Intro Assalamualaikum bengs Hari ini gue sekarang lagi di Candi Pawon Salah satu candi yang ada di Kabupaten Magelang Candi Pawon ini terletak di Kabupaten Magelang Kutanya 200-300 meter dari Candi Borobudur dan Candi Mendut Jadi sebenarnya Candi Pawon ini merupakan salah satu destinasi saat Baisak Jadi dalam prosesi Baisak ada acara jalan Jalan dari Mendut, Pawon, dan Borobudur Jadi meskipun di sini kan di Pawon tidak begitu besar Seperti Candi Borobudur dan Candi Mendut Tapi Candi Pawon ini merupakan salah satu peninggalan dari Nasi Sailen Jadi bisa kita lihat sendiri Pawon Pawon dalam arti di sini, dalam arti Bajah Jawa berarti dia adalah dapur Jadi mungkin bentuknya di dalamnya seperti dapur Kita akan masuk ke Candi Pawon Candi Pawon di sini tidak sebesar Tapi di dalam sini mempunyai ruangan yang mungkin merupakan dapur zaman dahulu kala Bisa kalian pas di sini Di sini mau ngejelap dah Di sini tidak ada patung atau stupa seperti Candi-Candi Mendut Kalau di Candi Mendut pasti ada patung Buddha di dalamnya Yani Buddha Tapi di sini kosong Jadi seperti dapur Memang di sini makanya disebut Candi Pawon Ya bisa kalian lihat di sini adalah relief di Candi Pawon Meskipun tidak sebanyak yang di Candi Borobudur Tapi bisa kalian lihat di sini reliefnya Bisa kalian lihat di sini ada makhluk atau makhluk mitologi Yang bernama Kenara-Kenaria Itu dia adalah makhluk setengah manusia dan dia setengah burung Bisa kalian lihat di sini kita simbolnya Nah bisa kalian lihat juga Oke masih ada Di sini bisa kalian lihat yang saya bilang tadi Ada makhluk setengah burung dan setengah manusia Di sini lebih terlihat lebih jelas Bisa kalian lihat di sini ada Ini adalah manusia Setengah manusia dan bawahnya dia adalah burung Dia melihat mempunyai sayap Bisa kalian lihat Ini hanya ditemui di relief di Candi Pawon Sebelah lebih sekeliling Candi Pawon Di sini Candi Pawon dikelilingi oleh rumah-rumah Rumah warga Bisa kalian lihat Jadi kalau kalian ingin pergi ke Candi Pawon Kalian hanya cukup membayar 3500 Dan kalian sudah bisa menikmati relief manusia setengah burung dan setengah manusia Halo geng Tari ini gue lagi di rumah kamera Bisa kalian lihat di belakang Yang menurut gue kamera terbesar Mungkin kamera terbesar di Indonesia Kalian bisa lihat di belakang gue ini ada Semacam kamera yang terbesar Kalian lihat di sini juga terlalu banyak pengunjung Yang ingin menikmati kamera yang Rumah yang berbentuk unik Berbentuk kamera Ya oke di sini sebenarnya di sini adalah sebuah rumah-rumah yang Yang memiliki seorang seniman dia Memodifikasi rumahnya sedemikian rupa sehingga Berbentuk kamera yang sangat mega Kalau kalian lihat ini berbentuk seperti di SLR Jika kalian ingin mengunjungi ke sini kalian cukup Pergi dari Misalnya dari arah Borobudur Kalian bisa pergi menuju ke arah Ke arah Hotel Amanjiwo Maka kalian akan menemukan Bangunan yang berbentuk kamera di sebelah kiri jalan Mungkin di sini terdapat dua ruangan Dua ruangan di sini untuk yang di Di bentuk kameranya ini Di isinya galerai seni Sedangkan di sebelah Sampingnya di sana ada 3D trick art Jadi kalau kalian ingin menikmati lukisan 3D Kalian bisa berfoto-foto di sini Ya Gengs Hari ini Sekarang gue lagi mau menuju ke Gereja Ayam Atau Gereja Merpati Jadi di sini terkenal Dengan adanya Bangunan yang Mirip seperti burung Merpati Tapi Orang sekitar lebih menyebutnya seperti Ayam Jadi sekarang kita Mau naik ke atas sana Jadi ke Bukit Rema Yuk Terus ikutin gue Nah di sini bisa kalian lihat Di sini gue Seperti sedang With Game Jadi mengingat kembali Masa-masa Pramil Kak Zaman waktu gue SD dulu Harus mendaki gunung Melewati lembah Dan Menintasi kenangan Maksud gue Nah di sini Di sini bisa kalian lihat Tanjakan yang Terjel seperti ini Meskipun ini kelihatan Tidak seperti Tidak curam Tapi Ini sangat curam sekali Bisa kalian lihat Dan di sebelah Kiri dan kanan Kita bisa lihat Masih hutan belantara Masih hutan Masih hutan Nah ini tanda kalau di sini Jalanya memang menurun Misalkan kalian lihat di sini Di sini terletak di Bukit Rema Di Masih Di Kecamatan Borobudur Jadi kalau kalian ingin ke sini Kalian cukup Pergi menuju ke arah Purwarjo Nanti Belok kiri Kalian akan menemukan Bukit Rema Dan di situ Kalian Cukup membayar parkir Dan Bisa masuk ke atas Sudah sampai di atas Di Di Gerija Ayam Di sini bisa kalian lihat Jadi perjalanan cukup Meluahkan Di sini Habis sudah ngos-ngosan Kita isilah dulu ya Sudah sampai di Bukit Rema Tepannya di Di Gerija Ayam Di Gerija Orang menyebutnya Gerija Ayam Meskipun lebih mirip Dengan Merpati Tapi di sini Orang menyebutnya Di Gerija Ayam Di sini Terletak di daerah Borobudur Jadi sekitar Dua kilo dari Candi Borobudur Dan letaknya juga Terletak di Dekat Kutuk Sekumbu Jadi jika kalian Ingin melihat sunrise Kalian bisa Dekat Kutuk Sekumbu Dan kalian bisa Mampir ke sini juga Jadi di sini Sebenarnya Bangunan ini Bangunan Sudah lama ditinggalkan Tapi akhir-akhir ini Banyak Peminat wisata Yang menginginkan Apa Tempat ini Banyak dikunjungi Oleh para wisatawan Jadi akhirnya Tempat ini diolah Dan berubah menjadi Seperti ini Buat destinasi wisata Sebenarnya Sudah lama banget Ini ditinggalkan Jadi menurut sejarahnya Emang ini Dibangun Untuk gedung pertemuan Tapi karena Orang-orang Orang di sini Tidak menginginkan Jadi Bangunan ini Ditinggalkan sebelum selesai Jadi kalau Kita melihat Bangunan ini Emang unik Jadi uniknya Karena dia berbentuk Seperti ayam Dan dia tercah di atas bukit Kita bisa lihat dari Jalan tadi ke sini Dia Jalannya yang sangat Ekstrim Dalam Dan begitu sangat terjal Jadi Mungkin dalam pikiran kita Bagaimana sih Cara Membawa material ke sini Gue aja cari Jalan ke sini Sudah Masang-masang Jadi di sini Nanti kita bisa eksplor ke dalam Dalamnya isinya apa aja Oke Sudah saat ini Kita Ada di lantai dua Dari gereja ayam Jadi di dalamnya Ya masih belum begitu selesai Jadi kalian lihat di sini Seperti aula Seperti yang saya bilang tadi Dari Disini dulunya tuh Mau dijadikan Aula Tempat pertemuan Tapi Banyak orang yang mengira Ini adalah gereja Makanya Banyak orang disini Yang tidak Tidak ingin Tidak ingin Akhirnya Apa Bangunan ini ditinggalkan Bisa kalian lihat sendiri Disana Kita bisa melihat Salib di atas Ya ini memang Ini difungsikan sebagai Disini Fungsikan sebagai gereja Jadi Ini juga Sebenarnya sudah diolah Bisa kalian lihat di keramik dulu Masih belum seperti ini Jadi Bangunannya masih Masih punya lantai Lantainya masih terbuat dari Dari Tanah Oke Sekarang kita akan menuju ke lantai Atasnya Nah Ini terletak di Lantai Bisa kalian lihat Ini ada lantai Bisa kalian lihat Bisa kalian lihat Bisa kalian lihat Bisa kalian lihat Pemandangan indah Magelang Bisa kalian lihat Di ujung sana Di ujung sana Di ujung sana ada Caniborobudur Nah Bisa kalau saya zoom Ada Caniborobudur Tapi sayangnya Resolusi kamera saya jelek Jadi Gak bisa lihat Di depan sana Caniborobudur Dan bisa kalian lihat Di sana juga Pemandangan dari Borobudur Dan bukit-bukit menoreh Yang membentang Di sepanjang Kota Matuliam Matuliam ini Oke gengs Hari ini Kita sudah Kita sudah sampai Di Puncak dari Gereja Ayam Jadi kita berada Tepat di atas Mahkota dari Gereja Ayam Jadi kita berada Di puncak Bisa kalian lihat Pemandangan Di sekeliling Sini Bukan bisa melihat Pemandangan Magelang Di sekeliling Di sebelah sana Kalian bisa melihat Caniborobudur Dan di sini Sebenarnya Magelang Dikilingi oleh beberapa Gunung Tapi sayangnya Gunung di sini Sebelah sana Sebelah sana Sebelah sana Gunung Merapi Dan Merbabu Sedangkan di sebelah sana Ada gunung Dan Gunung Kumping Tapi Sehari tertutup Sihawan Sedangkan di belakang Di depan saya Ada Ada tempat Untuk nonton Sunrise Yang lebih dikenal Dengan Untuk Tumbuh Jadi di sini Kalau pagi Rame banget Bisa dikatakan Lebih Mirip Tempat Hendol Ada terlalu banyak pengunjung Jadi di sini para pemburu foto bisa mengambil foto Borobudur dari kejauhan jadi disini kalau kita lihat dari pagi hari disini lebih terlihat seperti Borobudur itu seperti melayang di atas awan jika musim-musim seperti ini oke mungkin ini aja laporan dari gua mungkin kalau kalian ingin berwisata ke Magelang kalian bisa menempatkan datang ke ke gerja ayam disini kalian cukup bayar Rp5.000 untuk biaya pembangunan disini oke bye gimana tadi hasil jalan-jalan gua apakah kalian sudah tertarik untuk beri ke Magelang ya semoga video gue ini bisa menjadi bahan referensi kalian untuk traveling ke Magelang jika kalian masih bingung kalau kalian ke Magelang mau kemana ya kalian bisa bisa melihat review yang udah gue saranin tadi oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like fanpage gue di mahasiswa penyakit cerita atau kalian bisa follow di Instagram dan Twitter gue di at Bismillahirrahmanirrahim sampai jumpa di video gue selanjutnya goodbye bye Terima kasih telah menonton